Intro Selamat petang, salam jitara, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Walaupun walaun, walaupun orang ramai benci dengan Perdana Menteri kita Anwar Ibrahim Tapi hari ini beliau membuatkan semua orang terbungkam, terkeduh dan mungkin ada yang pengsan berjuta-juta kali Terutamanya mereka yang seringkali menganggap Datu Sri Anwar Ibrahim yang amat berhormat Perdana Menteri kita Sebagai seorang yang tidak mempunyai karakter Pada pendapat saya semua yang mereka katakan itu adalah berbalik kepada pemimpin mereka sendiri Kalau sebelum ini, Perdana Menteri-Perdana Menteri sebelum ini boleh dikatakan tak mesra media Kalau anda masih ingat, ada Perdana Menteri yang takut berdepan dengan media Takut berdepan dengan lensa kamera untuk membuat live atau ucapan apa-apa Kalau dia tahu itu live, dia akan gementar, gemuruh dan sebagainya Bahkan cuma mengelak pula untuk bersemuka dengan media Jika anda dapat menekah siapa yang saya katakan itu Siapa Perdana Menteri yang saya maksudkan itu Anda boleh tinggalkan dalam ruangan komen di bawah itu Siapa Perdana Menteri yang takut pada media Yang takut buat live Yang sebenarnya tak mesra media Selain itu, ada juga Perdana Menteri sebelum ini Pernah jadi Perdana Menteri sebanyak dua kali Telah menyekat banyak kali media Sehingga ada beberapa akta berkaitan media Telah pun diperkenalkan untuk menyekat kebebasan media Ada juga Perdana Menteri yang dilihat seperti diktator Tak boleh media menyiarkan apa-apa yang boleh menyinggung perasaan Perdana Menteri Sehingga ada yang di penjara, ada yang disaman dan sebagainya pengamal media Namun, Anwar Ibrahim, Perdana Menteri yang kita ada sekarang Perdana Menteri yang one in a million Satu di dalam sejuta Jarang-jarang ada Terbaru, Anwar Ibrahim kata Media jangan caci, jangan hina pembangkang Itu yang Anwar Ibrahim tegaskan Bayangkan, itulah maksud saya Saya kata Anwar Ibrahim membuat Muhyiddin menangis Membuat Mahadir menangis Membuat Hamzah Zainuddin menangis Membuat siapa lagi ya? Hadi Awang menangis Mana kan tidak menangis? Menangislah kalau sampai begini dikatakan oleh Anwar Dia menyarankan supaya media Jangan caci, jangan hina pembangkang Kalau pembangkang ada yang katakanlah ada yang Mau menghina, mau mencaci Yang amat berhormat Perdana Menteri kita Anwar Ibrahim Biarkan aja, sebab itu memang mungkin kegemaran mereka Tapi Anwar Ibrahim kata Jangan caci, jangan hina pembangkang Ini menunjukkan karakter seorang Perdana Menteri yang sepatutnya Kita teladani Bukannya dicaci, bukannya ditolak Saudara-saudara sekalian Kalau kita lihat di dalam media sosial sekarang Begitu lantangnya pengamal-pengamal media Khususnya netizen Ada yang menghina, ada yang mencaci dan sebagainya Tapi Anwar Ibrahim kata Jangan hina, jangan caci pembangkang Anwar Ibrahim mengingatkan pengamal media Supaya tidak mencaci dan menghina pembangkang Atau pihak berbeza aliran dengan kerajaan Inilah yang kita mahu Kita tidak mahu ada kerajaan yang Kalau orang itu berbeza aliran Berbeza pendapat hanya kerana berbeza pendekatan Berbeza pandangan dan pendapat Dicacilah pula, disisihkanlah pula Dibuanglah pula Kita tak nak seperti itu Yang kita suka ialah kritikan membina Yang boleh membantu memajukan Malaysia Perdana Menteri berkata Beliau tidak mahu melihat apa yang dialami Parti pembangkang suatu ketika dulu Berlanjutan dan mahu amalan sedemikian dihentikan Ini mungkin berdasarkan kepada pengalaman Datu Sri Anwar Ibrahim Perdana Menteri kita Satu ketika dahulu sebagai pembangkang yang pernah dihina Pernah dicaci Mungkin Anwar Ibrahim dapat merasakan Masih merasa tusukan Luka dalam akibat daripada Dihina dan dicaci oleh kerajaan satu ketika dahulu Mungkin sebab itulah Anwar Ibrahim mengambil pendekatan ini Supaya lebih baik bersahabat Lebih baik mengamalkan mesyuara atau bersatu padu Daripada caci memaki Tiada gunanya Saya nak tanya kepada anda Caci dan hina itu boleh ke nak memajukan Malaysia Atau dengan cara perpaduan Boleh ke itu memajukan Malaysia Sudah tentu dapat memajukan Malaysia Anwar Ibrahim berkata Yang tidak bersama kita yaitu kerajaan Pembangkang akan dicaci dan hina Saya tidak mahu ini diteruskan Kita harus berdiri tegak Dan merakam peristiwa Menilai dan mempertahankan prinsip Serta nilai akhlak itu kata Anwar Ibrahim Rakan yang tidak bersama kita memilih untuk menentukan itu Maka mereka harus diberi hak bersuara Tanpa harus dicelah dan dihina Seperti kami alami dahulu Ini soal nilai katanya menurut berita harian Betullah apa yang dikatakan oleh Anwar Ibrahim Nilai seseorang itu Seorang manusia itu bukan kepada perkataan semata-mata Tetapi apa yang dia lakukan Lebih banyak orang percaya dengan apa yang anda lakukan Berbanding apa yang anda cakap Itu sebabnya saya sangat mempercayai dengan Anwar Ibrahim Lihat saja Dia bukan sekadar cakap Hampir semua perkara dia lakukan dengan betul Terutamanya apabila Anwar Ibrahim mengistiharkan perang rasuah di Malaysia Dia jadikan itu betul-betul berlaku Menjadi realiti dan bukan sekadar igawan semata-mata Kalau dulu itu hanya satu retorik Tidak ada pun pelaksanaan Tapi Anwar Ibrahim lihat Semua kes rasuah yang dulu Yang pernah macam malap hidup semula Semua kes rasuah yang kita tak pernah tahu Tiba-tiba muncul Dulu 26 tahun punya kes Penyelewengan dan sebagainya Membabitkan berpuluh juta Berbilion dan ada yang triliun Akhirnya didedahkan oleh Anwar Ibrahim Anwar juga berkata Demikian ketika menyampaikan ucapan Perasmian Hari Wartawan Nasional Anwar berkata Pandangan disuarakannya diharap dibincangkan Saya harap pandangan ini dapat saudara wacanakan dan bincang Apa yang paling utama bagi saya adalah kesedaran kata beliau Kalau kita memupuk budaya baharu dalam dunia kewartawanan Saudara harus berasa bebas dan percayakan media katanya lagi Katanya timbul kebimbangan dalam sudut pelapuran cenderung Mengganggu gugat keselamatan negara Gedung-gedung utama menguasai media Harus diberi sedikit ruang di era baharu Yang hanya kita gusarkan adalah kecenderungan untuk Mempurak perandakan dari sudut keselamatan negara Kita menghadapi suasana yang mana Usaha memekarkan sikap dan meninggalkan fahaman dangkal Kaum dengan percubaan memerangkap anak-anak muda Dalam pemikiran terlalu jumud Buntu dengan permasalahan kaum yang cetek Serta fahaman dangkal kata Anwar lagi Sekian dulu untuk kali ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Share video ini Kita jumpa lagi Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax